Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali dalam channel kesayangan kita Nazarul Yanis Baik Di vlog kali ini Masih merupakan Segmen vlog kampus Kita akan mengulas atau mereview Sebuah alat yang digunakan Untuk mengukur unsur-unsur cuaca Dan iklim Jadi alat ini Juga portable dan multifungsi sebenarnya Alat ini juga digunakan untuk Praktikum agro klimatologi Jadi Nama alatnya itu adalah barometer 3 in 1 jadi setidaknya ada 3 fungsi Di sini Untuk box luarnya Bisa dilihat ini cukup sederhana ya Hanya box biasa aja Dan di sini cuma ada label Satu label di atas Dan kita langsung cek aja Apa Bagaimana isinya Dan Nah ini dia seperti ini Dimungkus dengan bubble wrap Dan ini adalah Sebentar kita lihat Nah ini ada manual Kita dapatkan manual di sini Barometer 3 in 1 Produk name Termometer Higrometer Dan barometer 3 in 1 Jadi ada 3 Pengukuran Pengukuran suhu Pengukuran kelembaban Dan pengukuran tekanan udara Kemudian ada Ini ada jarak Ukurannya 970 Sampai dengan 1060 hektopascal Ya itu untuk tekanan udara Kemudian untuk suhunya Minus 30 sampai dengan 50 derajat celcius ya Cukup Oke ini untuk suhu ruangan ya Kemudian 0 sampai dengan 100% Relatif Kelambaban relatifnya 100% Tingkat akurasinya Plus minus 5 hektopascal Untuk tekanan udara Plus minus 2 derajat celcius Untuk suhu dan Plus minus 7% Untuk kelembaban relatif Ini cukup detail lah Ini emang digunakan Di ruangan ya Di ruangan Nanti kita lihat lah Dan ini juga Penjelasan-penjelasannya Penjelasan umum Bagaimana penggunaan alat ini Spesifikasinya Batas-batasnya Bagaimana Kita lihat juga Nah ini syarat-syaratnya Bagaimana untuk Mengatur ya Untuk membenarkan juga Men-setting Nah alatnya Adalah seperti ini Ya dibungkus dengan Bubble wrap Dan kita lihat aja Dalamnya bagaimana Dan ini dia Barometer 3 in 1 Kenapa 3 in 1? Karena ini ada 3 fungsi Bisa lihat disini adalah Thermometer Ini merupakan Higrometer Dan ini Yang utama adalah Barometer Jadi termometer ini Untuk mengukur Alat untuk mengukur Keadaan suhu Atau suhu ruangan Suhu saat ini Teman-teman bisa lihat Disini terbaca Suhu Atau temperatur Saat ini Menunjukkan Angka 27 derajat 27 derajat celsius Ini satuannya Jadi Range nya itu Min 30 sampai dengan 50 Jelas ini untuk Mengukur Suhu ruangan Bukan suhu badan Jadi 27 derajat celsius Dengan tingkat akurasi Plus minus 2 derajat celsius Jadi cukup akurat Ini bisa digunakan Sebagai referensi Untuk Mengukur Suhu Ruangan Kemudian Disini teman-teman Juga bisa lihat Higrometer Jadi ada kelembaban Disini Alat mengukur Kelembaban Dan 0 sampai dengan 100 persen Dan terbaca Saat ini Kelembabannya adalah 42 Ya 42 Dengan tingkat akurasi Plus minus 7 Plus minus 7 derajat Jadi 42 Atau 40 Persen 40 persen Jadi 40 persen Kondisi Kelembaban Udara pada saat ini Mungkin ini ruangannya Ber AC ya Jadi Udaranya cenderung Lebih kering Nah teman-teman bisa lihat Disini yang paling utama Adalah Pengukuran barometer Atau pengukuran tekanan udara Disini Ada dua satuan Yang digunakan Milimeter Hagi Milimeter raksa Dan Hectopascal Jadi yang di luar Ya di luar Memupakan Ukuran Milimeter Hagi 730 Sampai dengan 790 Sedangkan di dalam Memupakan Pengukuran Hectopascal Jadi Seperti yang kita ketahui Bersama Bahwasannya Tekanan udara normal Di atas permukaan laut Atau di daratan itu Normalnya 760 Milimeter Air raksa Ya Atau Sama dengan Satu ATM Satu atmosfer Nah Semakin tinggi Suatu tempat Maka tekanan udara Pada tempat tersebut Akan semakin kecil Kenapa? Karena Semakin tinggi Suatu tempat Maka Makin sedikit Beban udara Dari bagian atas Yang ditanggung oleh Udara Di bawahnya Jadi kondisinya Akan semakin Rendah Semakin kecil Nah apabila Tekanan udaranya rendah Kecil Maka disini ada indikator Hujan ya Indikator bahwasannya Cenderung hujan Udaranya basah ya Kondisinya basah Dan dia Apabila Kondisinya normal Maka disini ada indikator cerah Cerah berawan Kemudian disini apabila Tekanan udaranya meninggi Atau tinggi Maka disini ada indikator Terik Nah jadi ini teman-teman Bisa lihat fungsinya Sekaligus Pengukuran dan indikator Di dalamnya Jadi Keunggulan alat ini adalah Ya Ada tiga fungsi Di dalam satu alat Untuk mengukur suhu Pengukur kelembaban Dan pengukur tekanan udara Sekaligus Pada suatu waktu Dan pada suatu Lokasi Kemudian ini ada jarumnya Jarum Jarum ini hanya sebagai penanda aja Misalnya kita menandakan Tekanan udaranya Di posisi ini Mungkin kita ukur nanti malam Atau kita ukur besok Atau kita berpindah Dari suatu tempat ke tempat lain Maka Ini jadi patokan Atau jadi penanda Awal Tekanan udara awal Jadi ini jarum biasa aja Spesifikasi alatnya ini Nah ini hanya Bukan kaca ya Ini hanya plastik aja Jadi bahannya terbuat dari plastik Dan di belakangnya kita lihat Jadi belakangnya seperti ini Unit can be calibrate Using center adjustment screw Jadi unit ini Atau perangkat ini Bisa di kalibrasi Atau bisa di setel Menggunakan Obeng ya Obeng pada bagian tengahnya ini Jadi untuk mengukur Untuk mengkalibrasi Apabila terjadi kesalahan Bisa langsung di fix Di bagian belakangnya ini Nah Di bagian belakang ini Juga ada lubang ya Ini lubang untuk menggantung Alat ini di dinding ya Kemudian ini juga ada Tiga lubang Dan di kiri kanan ada lubang Lubang ini merupakan Lubang ventilasi Dari udara Jadi Agar masa udara Yang masuk ke dalam alat Bisa terbaca Yang nantinya mempengaruhi Gerak dari jarum analog ini Ya Jadi prinsip kerjanya Kurang lebih seperti itu Nah Alat ini juga Sangat diperlukan Dalam dunia pertanian Tepatnya Digunakan pada praktikum Agro klimatologi Ya Kenapa? Karena dengan alat ini Satu alat ini kita bisa mengukur Tiga fungsi ya Tiga fungsi ukuran Yang pertama Termometer Pengukur suhu Pengukur kelembaban Higrometer Dan pengukur Barometer Pengukur tekanan udara Alat ini kita gunakan Biasanya Di laboratorium Bisa Di rumah kasah Rumah kaca Rumah Greenhouse Ya Ketika kita budi daya tanaman Di dalam greenhouse Maka kita bisa mengatur Kondisi Kita bisa membaca Kondisi iklim mikro Di dalamnya Ya berapa suhu udara Di dalam rumah kaca itu Greenhouse itu Berapa Kelembabannya Berapa tekanan udaranya Apakah Perlu penyiraman Apakah kondisinya kering Apakah Kondisinya basah Ya Apakah perlu diberi naungan Diberi mulsa Apakah perlu dilakukan Apa Pembuatan drenasa Ya Jadi kita bisa melihat Kondisi iklim mikro Yang ada di dalam Greenhouse tersebut Nah ini sangat penting sekali ya Dan biasanya ini emang digunakan Di dalam ruangan Ini digantung saja dia Di rumah Kaca Ataupun di laboratorium Bisa saja digunakan di luar ruangan Tapi kurang disarankan ya Dan ini memang Alat yang cukup Bermanfaat Harganya kurang lebih Kalau saya tidak keliru Ini sekitar 100 Sampai dengan 200 ribu saja Ya Dan Ya Bermanfaat sekali Ya Dan sekian ya Semoga ini Ulasan kali ini bermanfaat Terima kasih buat teman-teman Yang sudah menyaksikan Jangan lupa Klik tombol subscribe Like Dan berikan komentar-komentar Silahkan kalau ini bermanfaat Di share Dan dibagikan Ya Sampai jumpa di vlog kampus berikutnya Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton